Intro Persiapan untuk rembuk adat terus dilakukan Saya ingin membuat alat lainnya yang berperan penting saat acara Saya sama Mas Pras dan Mas Tio barusan cari bambu Dan bambu ini nantinya kita pakai untuk acara rembuk adat Kita mau bikin obor Kenapa Mas? Mana? Oh iya Pak, biasanya nangkini oke ngampar bambung Oh iya toh? Iya kaya Begetasi hutan di dusun Gunung Wuluh sangatlah beragam Di sini banyak hewan serangga yang hidup guna melangsungkan hidupnya Karena ketersediaan pakan yang cukup, termasuk wawung Nih namanya wawung, tapi kalau orang sini nyebutnya ampal wawung Yang unik dari wawung ini, ukuran badannya itu besar Karena memang ini salah satu jenis kumbang terbesar Dan ada capitnya tuh capitnya Ngeri banget ya Mas Ini nyapit beneran gak sih dia? Enggak, kalau nyari makan biasanya Oh kalau nyari makan ya Kumbang tanduk tersebar luas di Asia Tenggara dan termasuk kumbang terbesar di dunia Hewan ini aktif pada malam hari Kumbang dewasa biasanya menempel pada putik daun, menyerap cairan, dan merusak jaringan daun yang masih muda Ini mas, oh iya gede juga ya Coba lihat mas Ih awas nih, nyapit gak nih? Sebenarnya kalau nyapit itu ini gak sakit Cuman kukunya tuh tajem-tajem tuh Bisa dilihat Cobain mas ini mas Tuh kan, dia baru ditempelin kuat banget ya mas ya Iya Gak takut? Gak Cobain ya Aman Wah agli Morfologi tubuh kumbang terbagi menjadi tiga bagian Yaitu kepala, dada, dan perut Kumbang tanduk umumnya berwarna coklat gelap sampai hitam Serangga ini memiliki jumlah spesies yang paling banyak di antara serangga lainnya Gimana? 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 Tepas mas Nah Jadi kalau kita udah tahu habitatnya dia tinggalnya di mana Buat dapetnya tuh mudah Untuk mengambilnya pun mudah Hanya mengambil dengan menggunakan tangan kosong Dapet lagi mas Ini mbak nih, yang betina nih dapet nih Oh iya iya Mana mas, pegangnya gimana kalau betinanya nih? Gak ada tanduknya ya? Gak ada ini yang betina Aduh duh 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 Nih dapet yang betina kalau betina dia gak ada tanduknya, megangnya agak susah kalau yang jantan dia ada tanduknya nih oke udah ya mas ya udah cukup jadi karena memang ini tuh belum musimnya wawung keluar, sebenarnya musim wawung itu kalau di tanggalan Jawa itu mongso ke 10 kalau sekarang mongso ke Songo jadi ini keluarnya baru dikit-dikit makanya kita dapetnya segini tapi gak apa-apa, ini bisa diolah loh ikuti jejak saya, jejak patualang wawung biasanya diolah hanya dengan dibakar meskipun tanpa memakai bumbu wawung punya tekstur yang gurih saat disantap wawung ini biasanya untuk cemilan jadi kita sambil menungguin mas Pras bikin obor kita bakar wawung enaknya kalau di tengah hutan gini ya mas ya gak usah pakai bumbu, gak usah pakai apa-apa langsung bakar aja hmmm, aromanya sangit karena dibakar ya masnya jadi aromanya sangit tapi kita belum tahu rasanya nih tapi dagingnya, mantap mana, belum dimakan ini, ini, ada telurnya nih enak mas mantap, apa rasanya gurih? gurih, gurih, nyos makan ya iya, coba, coba enak ternyata saya tuh pernah makan yang namanya putul tapi ini jauh lebih enak rasanya gurih banget wawungnya udah habis obornya juga udah siap ya mas ya sekarang kita mau pasang obornya untuk persiapan rembuk adat ikuti jejak saya, jejak Batu Alang